23 Lantai Mawati sudah berkeliling menemui para pelanggannya. Kedatangan Mawati, bak berkah dikala lapar dan sibuk menerah. Dulu Mawati bekerja sebagai pembersih di gedung ini. Namun, akibat tuntutan ekonomi, Mawati mulai menjajahkan makanan. Maklum, sang suami kala itu hanya bekerja serabutan dan ia butuh biaya untuk menyekolahkan kelima anaknya. Iya, walau hidup pas-pasang, Mawati tetap berprinsip anak-anaknya haruslah mendapat pendidikan yang baik. Emang mama mengutamakan pendidikan. Jadi sekalipun di rumah, ibaratkan gak punya apa-apa yang penting anak mama tuh biarinlah sekolah. Yang begitu nanti kalau kamu punya ilmu kan kamu bisa nyari sendiri. Ternyata kerja keras dan keringatnya berbuah manis. Kelima anaknya mengenyam pendidikan dengan baik. Bahkan dua anaknya sudah lulus perguruan tinggi. Yang paling membanggakan sang putri bungsu berhasil melanjutkan pendidikan ke Jerman. Pesja Panca Widowati kini tercatat sebagai mahasiswi serata satu Universitas Konsten Jerman melalui jalur beasiswa. Untuk terus mengetahui kondisi sang putri, Mawati belajar bagaimana menggunakan internet. Awalnya itu kan sebenarnya mau kuliah aja susah gitu kan. Karena memang mama juga gak ada uang. Bapak juga punya punya cuma kuliah bangunan serabutan kayak gitu. Jadi waktu kuliah pun mikir yaudah deh gitu. Kuliah apa ya? Kata mama soalnya kan mama gak punya uang banyak. Gak bisa kuliah kalau misalnya kuliahnya mahal gitu. Meski mendapat jalur beasiswa, biaya hidup di Jerman terhitung tinggi. Ya, Rizka mau tak mau harus mengambil kerja sambilan di tengah padat ngejadwal kuliah agar ia tidak lagi membebani orang tua.